Akibat kelebihan muatan, sebuah truk pengangkut kelapa sawit oleng dan terperosok ke jurang sedalam 10 meter di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Supir dan karne truk hanya mengalami luka ringan. Kecelakaan ini terjadi di jalur Trans Sulawesi, tepatnya di pegunungan kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Sebuah truk pengangkut kelapa sawit terperosok ke dalam jurang sedalam 10 meter. Kecelakaan ini bermula saat truk yang dikemudikan Agus melaju dari arah utara untuk mengantar kelapa sawit ke pabrik. Namun saat berada di pendakian, mobil tiba-tiba oleng hingga jalan mundur dan terperosok ke dalam jurang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Supir dan karne truk hanya mengalami luka ringan. Meski demikian seluruh muatan truk berhamburan di pinggir jalan. Keberatan berapa amuat? Sembilan. Berapa muatannya? Sembilan. Oh, berapa muatannya emang gitu ya? Berapa orang dibawa, Pak? Sendiri. Sendiri. Sendak apa-apa. Sendak apa-apa. Jadi kira-kira harus habisin gara-gara kejadian ini kerugiannya mencapai berapa? Misalkan mobil juga itu. Oh, pas di sini, enggak di sini, patahnya? Iya, patah. Has tengah, has-tengah, has-hasan, roda. Hingga berita ini diturunkan, mobil naas tersebut masih berada di dasar jurang. Sejumlah petani setempat sempat berupaya membantu melakukan evakuasi. Namun karena minimnya peralatan, membuat proses evakuasi tidak membuahkan hasil. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat kejadian ini kondisi mobil rusak parah. Sementara kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Dari Kabupaten Mamuju Tengah, Abdul Jalal, INews, melaporkan.